Hai Nato Monggo tersebut jadi sepatu sipun kalau ada semacam wilayah kritis mungkin tidak di lembaran menikong karena itu kan enggak kuat ya yang buku-buku yang kecil itu ya Buku sejarah rembang itu jadi argumennya kan agungan saya punya bahwa saya malah orang ngerti pop hanya secara secara saya sebagai guru sejarah itu bagian dari sejarah Perang Kuning itu tahu rurututannya memang dari dari apa Mangkurat 1 2 dan 3 maksud saya ketika diskursus ini berkembang itu kan menarik kemudian merujuk ke buku-buku yang yang memang pas masanya buku dari versi pemerintah itu kan yang buku kecil itu mungkin setelah itu ada yang aku punya juga yang agak gede tapi itu ada sedikit catatan bahwa alasan dijadikan dari jadi kota rembang ya Nah yonet aja itu maksudnya hasil diskusi ting itu itu dijadikan buku artinya kan kita bisa beranjak dari berpatoan dari sana tapi kemudian misalnya kalau kemudian ada kenyataan rekomendasinya kota menjadi kabupaten kemudian dari kabupaten iya itu menjadi masalah ya ya ini jadi percaya saat wilsanan itu bahwa menangguan yes manga ayo jadi otak rembang nah itu berdari ditulis dari jadi kabupaten merembang-mergo keinginan semula bukan karena sejarahnya tetapi karena keinginan indah sana mempunyai peringatan dari terjadi rembang yang digali dari sejarah yang heroisme orang itu itu masalah nyala mohon enjen dengan manggai mengapresiasi masalah tulisan itu wes aku pasrabok bintolai keno berdukong ya beno gitu semoga bukunya ada di rumah ngetahnya kemudian saya bisa bincangkan kepada kata-kata ya geng-genggenggenggau jadi itu itu bukti otentik mengenai aslinya ya itu yang saya tulis mengapa pada saat rekomendasi terjadi kota itu tidak disebutkan alasannya tapi kalimat itu tidak jumlahnya wes kakean tak tak setip sehingga hanya berapa karena saya masukkan ke ke baca itu kan bisa dibaca orang-orang Jawa Tengah kan banyak orang Lasem yang disana-sana enek dulu itu kan hanya dimuat di Moria ya ya terus itu juga dari yang saya tercaya yang saya beli Mano tuh tuh hanya Moria juga Imlek dan kehormatan Lasem lah ini ini besar ini guru sejarah UGM itu yang menulis bahwa nama Tejoku itu semua tuh nama Cinta Pak Dingon tapi ya lepas dari itu ya tadi caruban itu bukan selingkuhan kemudian kita beranjak ke yang lain tadi yang soal Ibu Sukapi Ibu Sukapi mereka data Bapak dari mana ya kalau yang saya tahu di Carito Satjarah Lasem dan mestinya juga di Bodro Sampi itu menyebutkan kalau kawan-kawan itu salah atau saya salah terima atau gimana kemudian logika tidak ada nyenangkan tanya Hai coba siang santiku semua itu kan guna kali juga di dalam sejarah pedra Santi itu kan disebut anaknya pedra Santi duluri sandiposo santu 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 anak rolat itu itu kan salah kelihatan sama sekali bahwa Sunak Mas Said itu anaknya Sunan apa Bupati Tuban Arya Teje lah data itu ada di buku apa hai 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 itu mungkin ibu bapati tanah Jawa ya kalau saya ya tapi jenengan cek jenengan dalam ini cenderung Hai kali juga ya naik iya jadi kalau saya punya pendapat kata-kata belanda di Ayo nikau Kan paling takut sama apalagi di Ayo Hai Ah kalau kasih Santibodro logikanya berikutnya adalah Belanda melakukan pengabulan sejarah melakukan pengabulan sejarah sampai misalnya makamannya itu buang, makamannya meduro itu kan sebenarnya pengabulan pada titik ini memang buku Bodro Santi di nekotika menyebut itu memang itu memang sangat versi laku tapi tapi ada kemungkinan benar itu sangat tinggi karena ada situasi yang tadi di tengah bulan sejarah itu bayangkan yang mau ngasih itu sampai ngerti baik ini ada pengguna ada semua kami jokong itu karena itu karena itu Islam yang sangat moderat sangat berbuka sementara kita menghadapi setiap dia orang Islam juga orang Arab itu ini ada yang ahli sejarah yang dari UGM bahwa mulai dari Jogus semua satu sampai Wengket itu nama-nama Jina disebutkan disini jadi harmonisnya itu jadi saya banyak mengkliping-kliping ini sebagai hubungannya dengan itu itu sebariku genten si gubernur datang ke situ dengan selainya itu itu mungkin mencari pengakuan jadi tulisanku tulisanku kita pahalan untuk duit tapi memang itu bingung kita melihat tapi yang jelas memang kalau Santi Bospor Santi Budra sampai Tejokosumo itu memang masih keturunannya dari apa namanya Budra Santri itu Pangeran Anomo pola itu jenis ya Mas Budra Santi itu kan ajaran namanya kan Pariano Moposopo itu kan namanya kan saudaranya menjadi bupati yang kawin dengan Maloka itu nakliah Budra Santri itu ajaran yang mendapatkan kebenaran atau bodhi budi satwa ya itu dirakitan itu sehingga ajarannya itu saya punya buku Budra Santri kayak P4 Pak di bawahnya memang ada sejarahnya yang melihat bahwa lamun bencang itu Budra tankeno tankeno pinukok lamun bencang saat wisi tahun saya 100 itu P4 jadi Budra Santi itu seolah-olah suatu ajaran atau satu ajaran tentang pertanian hubungan pergaulan kawinan dan lain sebagainya itu tata cara budaya Budho Jowo nah itu ditulis oleh Parianom pasok namanya Budra Santi itu artinya ajaranya gitu dia punya nama lain jadi itu setelah 100 tahun Mojopahit hancur tahun 178 tahun saka kan 500an jadi tahun pada waktu jatuhnya Mojopahit itu artinya tahunnya itu menjadi tahun 1400 itu mesey 1400 188 dari 555 ratus tahun kepanah itu disebut tahun Santi tahun apa kali Yuga mulai Kul Santi Pukat ikus semua disebut Sunan Kali Jogo itu masing Jogo Banyu Penguripan Kali Yuga itu 500 tahunan resis saka WC 17 1978 itu 500 tahunnya setelah Mojopahit jatuh itu ada P4 itu laki metuk buku-buku bodosan itu 178 yang saya mengeringkan nanti 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 Mbah Guru itu termasuk orang yang bapaknya Pak Win iya tapi akhirnya dari sok-sok yang dulu itu ber menjau sejarah hubungannya ke-30 tahun 65 di Lassem kan gitu majar apa mahasiswa sejarah dari UGM itu malah di kontra ini kalau sinjoko gelenteng ini bahagian maaf tengah ku wah anggil mas itu peristiwa itu paribasannya paribasannya orang apa yang menjau kecara bagus itu yang menyuruh ke sini itu yang juga meneng menim dasun jurusan dasun ini selamat kenal kenal tidak kenal dia tadi yang yang Tionghoa memang Cigoing di Joko Sumo ya ternyata kalau Cigoing itu teman-teman Brilasem itu di puncak gunung di SS kalau setahu saya itu di sumber wiki wangili kan ngelang sejarah kebudayaan tinggal ini POC itu kan banget hobinya lah karena Cina itu repat jadi jengan bila cina padahal kalau melihat pemerintahan Bilasem sebenarnya tidak ada masalah yang disebut teras itu karena itu langsung harmonis apa malah malah yang jeninya itu jadi ketika yang 1750 itu justru bukan Cina yang paling banyak meninggal itu justru boleh boleh sab tidak terus ingat tidak urib di bar gunung urib meninggal jadi kuncinya kalau mau menyebutkan pahlawan pahlawan itu harus dilanjutkan dari 1741 40 mandi 43 kurban yang tetap itu yang meninggal itu tankewi dengan tanzingbo itu ada ada situasinya apa kalau menurut saya dasarkan caritas jarak masing itu pahlawan masing yang terkenal itu kan saat jenis yang terkenal ingkwi ingkiat tanke 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 dicari dicari secara rasem tanzingko sama sekali tidak disebut terus setunggalin kan wingkiat tankewi ratin panci madono setunggalin kan kei awi badui itu tahun 1750 kemudian jadi panawan bolo sabil itu terjadinya kesatuan antara bolo sabil dengan bolo dampawang itu yang disebut berkembang itu cuma tiga ada satu mergoti ada satu alibadwi alibadwi turunan basah ambu berdebat sebelum jadi apa jeninya ada satu temen sejarawan mau di orang cari tv dia ngomong telur langsung tak ngalu jelas nih kemudian 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 syuting masih tiga dan kemudian yang berkembang tiga terus gitu lah ya yang di kelenteng itu kan ya tiga kalau di kelenteng mungkin saya paham gak Pak situasinya jadi yang paling diremati oleh keluarga jenah kalau saya diganggu kalau mungkin lebih khawatir kalau disebut namanya disitu malah teman-teman muslimnya malah dikonteng aku pikir ibu tapi sebenarnya kalau kita memerujuk cari cari tahu sejarah lasem kau sekawan sekawan pak yang jenah jendrung kalau apa yang terjadi di rembang itu kan latar belakangnya kan festival perlawanan lasem melawan POC masalah ini masalah ini kalau lasem itu kan kadang-kadang yang mengenai lasem bersatu kadang itu kami kan biasanya titik temuni itu kan di cari tahu sejarah lasem tapi kan namanya sejarah mungkin juga tafsirannya berkembang ada data-data baru jadi bisa saja cari tahu juga namanya Mas Suki siapa namanya BAA Mas Pop orang yang ada anak mas orang yang kulo saking rembang heritage society orang istilah kelompok yang jelingan itu jeneng kalau saya rembang heritage society tapi juga terlibat juga di pri lasem tidak masuk di Vok Mas tidak masuk di Vok Mas Tidak Pawalah tapi justru mungkin secara ilmu sejarah mungkin lebih lebih mementingkan ilmu sejarahnya daripada saya tidak punya background sejarah ini ya Mas Heksan itu sejarah mas siswa sejarah UNES itu pendidikan pendidikan guru sejarah saya sejarah sejarah mengulangi soal jawabannya tapi ilmu tentang sejarah kan ya aku juga bu cah yang nompol bingung soal jawabannya jadi siswa berbicara tentang ilmu sejarah belas belas plus iya paling gak menarik sakit dan ini sejarah Asia sejarah Jepang di Eropa di ketika saya di jurusan saya itu kan sakit cerita tersebut ya UNES jurusan sejarah pendidikan malah putuku nane melo SBM raga tompok aduh putra neng sing ya putuku bah aduh ben lu a a a a a